Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 14. Ranting-ranting pohon liu di tepi danau melambai-lambai dengan tenang, kadang-kadang beberapa ekor ikan muncul di permukaan danau dan meniupkan gelembung-gelembung air. Matahari yang sedang terbit menyinari gerbang utama Wismajin. Di situ terdapat belasan kereta kuda yang megah, serombongan gadis pelayan dan pelayan pria berjaga di halaman, mereka semua seperti akan pergi bertamasha, mereka nampak bersemangat namun tetap mengendalikan diri mereka. Kereta kedua adalah kereta yang paling besar dan indah dalam rombongan itu. Kereta itu dilak sehingga berwarna keemasan, di atapnya tergantung ukiran yang rumit dan indah, keempat sudutnya pun digantungi rombai-rombai emas. Di balik tirai mutiara yang separuh tersibak, Yew Kilin duduk tegak dengan bersemangat, di wajahnya nampak senyum gembira. Yew Kilin menghirup udara yang segar, otaknya dipenuhi harapan yang tak ada batasnya, ia merasa bahwa sekujur tubuhnya sedang berendam di tengah lautan kebahagiaan. Liu Wencao berdiri di depan gerbang Wisma Jin sambil mengatur para pelayan, dengan teratur ia membagi barang-barang yang akan dibawa di antara kereta-kereta itu. Nyonya Jin yang dipapah Jin Yuan Bao berjalan mendekat dengan perlahan, ketika melihat Liu Wencao yang sedang mengatur semuanya dengan tenang, ia mengangguk-angguk puas. Setelah itu ia menengok ke arah Jin Yuan Bao dan berkata, di sepanjang jalan jaga baik-baik Xiaoxuan, setelah tiba di Wisma Jiang, untuk sementara ubahlah perangainmu yang angkuh dan keras kepala, tunjukkanlah baktimu kepada ayah dan ibu mertuamu. Melihat rombongan kereta yang megah itu, Jin Yuan Bao mendengus dengan enggan. Nyonya Jin segera merasa tak senang, dengan nada yang lebih serius, ia berkata, jangan sampai orang berkata bahwa ibumu ini telah membesarkanmu menjadi anak yang tak berbakti. Jin Yuan Bao tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya dapat berkata dengan sikap hormat, aku sudah tahu, ibu. HMM, dengan puas nyonya Jin mengangguk-angguk. Setelah itu ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya, mana Xiaoxuan? Jin Yuan Bao sudah melihat sosok Yeu Kilin di dalam kereta, ia segera menjawab dengan tak senang, dia sudah naik ke kereta terlebih dahulu, ia tak tahu aturan, dan juga tak minta diri pada Anda. Akan tetapi nyonya Jin tak marah, dengan sabar ia berkata dengan lembut, bagaimanapun juga ia adalah seorang anak yang belum pernah meninggalkan ibunya. Ibu, ibu tahu bahwa ibu bersikap berat sebelah. Setelah berbicara, dengan cepat Jin Yuan Bao melangkah ke samping kereta, tanpa berkata apa-apa, ia menatap Yeu Kilin. Yeu Kilin yang dipandangi olehnya dengan tajam merasa gelisah, tapi tak tahu sebabnya, setelah tertegun untun beberapa saat, ia baru tersadar. Ia cepat-cepat turun dari kereta, lalu berlari-lari kecil ke arah nyonya Jin dan menghormat. Furen, kami pergi dahulu. Hari ini tentu saja suasana hatinya sangat baik, wajahnya yang penuh senyum juga sangat manis. Nyonya Jin juga nampak gembira, sebagai seorang ibu, ia jelas dapat memahami perasaan ibu dan anak yang terpisah, akan tetapi anak ini begitu gembira sampai kebingungan, masa ia masih memanggil dirinya nyonya. Sambil tersenyum, nyonya Jin segera menegurnya, sejak kapan kau masih memanggilku nyonya? Eh, Yeu Kilin menjawab, dengan bimbang dia berkata, ibu, aku dan Yuan Bao pergi dulu. Melihat wajah nyonya Jin yang berwibawa dan penuh kasih, hatinya agak tersentuh, setelah berpikir sejenak, ia berkata, anda sendiri di rumah jagalah diri baik-baik. Dengan senang nyonya Jin tersenyum dan mengangguk, anak baik, jangan khawatirkan ibu. Kalian berdua di sepanjang jalan tak boleh bertengkar, dan harus saling menjaga. Begitu keluar gebang, ubahlah perangai anak kecilmu, mengerti? Mengerti, Yeu Kilin menjawab dengan lantang. Akan tetapi selama itu, Jin Yuan Bao hanya berdiri di samping kereta dengan sikap dingin tanpa berkata apa-apa. Setelah selesai memberi nasihat pada mereka, nyonya Jin berpaling ke arah Afu dan memberinya perintah, Afu, jaga baik-baik tuan muda dan nyonya muda, kalau tuan muda melalaikan nyonya muda dan kau tak melapor, begitu pulang, awas, aku akan menghadiahi murotan. Afu segera menjawab, baik, Furen. HMM, setelah berbicara, nyonya Jin memandang langit dan menyuruh mereka pergi, ayo naik kereta, cepat berangkat, cepat pulang pula. Suami istri baru itu segera menghormat, lalu menaiki kereta, yang seorang dengan girang, sedangkan yang seorang dengan gan. Terima kasih telah menonton. Biao Di dan Biao Mei jangan khawatir, masih ada aku, aku dapat menjaga ibu baik-baik. Melihat wajah Liu Wencao yang bersikap seakan sebagai tuan rumah, dan juga berpikir bahwa dirinya adalah tuan rumah yang sebenarnya, namun harus pergi, suasana hati Jin Yuan Bao makin buruk, maka ia segera masuk ke dalam kereta dan menutup tirai kereta. Liu Qian Qian yang sudah lama menonton perpisahan yang berlarut-larut di antara ibu mertua dan menantu itu, saat itu diangdiam keluar dari dalam wisma, ia melangkah ke sisi Liu Wencao, lalu mengumam pada dirinya sendiri dengan gusar, Yuan Bao JG di jalan kau harus lebih berhati-hati. Kereta kuda berjalan dengan cepat, makin lama makin jauh. Setelah melepas Jin Yuan Bao, Liu Wencao merasa lega dan tenang, pinggangnya yang biasanya membungkuk sekarang pegak, dengan jumawa ia melangkah ke halaman dalam, dengan wajah berwibawa seorang majikan wisma. Di bawah bayang-bayang pohon di sampingnya, sebuah sosok berkelebat, begitu melihatnya, Liu Wencao berjalan ke arahnya, lalu berdiri sambil mengendong tangan di balik punggung, bicara lah. Sosok itu melangkah keluar dari balik bayang-bayang pepohonan, dia adalah Agui, ia memandang kesekelilingnya. Untuk memastikan bahwa tak ada orang, setelah itu ia melangkah ke depan dan melapor dengan suara pelan, aku sudah mengatur situamu di sana dengan baik, rombongan kereta tuan muda belum keluar dari kota, tapi kabarnya sudah disampaikan. Dengan puas, Liu Wencao mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, bagus, Jin Yuan Bao biasa hidup enak, pasti mereka tak akan-akan berjalan dengan santai, suruh situamu mengatur pasukannya dengan baik, mereka tinggal menunggu sampai musuh kelelahan, lalu bunuh dia selagi ia tak waspada. Dengan bersemangat Agui berulang kali memujinya. Nada suara Liu Wencao berubah, karena Jin Yuan Bao sudah pergi, kau aturlah, supaya dengan secepat mungkin si macan tutul terbang di langit lenyap. Agui tertegun, tuan, dia sudah pergi, kenapa baru sekarang melenyapkan si macan tutul terbang di langit? Lucu sekali, dengan sikap merendahkan Liu Wencao memandangnya, lalu berkata, kalau aku lebih dahulu bertindak, apakah Jin Yuan Bao akan dengan patuh pulang ke rumah mertuanya? Sekarang karena Jin Yuan Bao sudah berada di jalan, kalau aku berbuat sesuatu, ia bisa apa? Benar, benar, Agui tiba-tiba tersadar. Saat ini, seseorang perlahan-lahan melangkah keluar dari sebuah sudut taman dan menghampiri mereka. Begitu melihatnya, Agui segera mundur beberapa langkah, lalu berkata dengan lantang, Liu Guan Jia, apakah ini tugas-tugas yang diberikan oleh Nyonya kepada kita? Liu Wencao melirik orang itu, lalu tak memperdulikannya lagi, setelah berpikir sejenak, Ia melamaikan tangannya dan berkata, baiklah, kau pergilah dulu, cepat laksanakan tugas-tugas itu. Baik, Agui mematuhi perintah itu dan mundur dengan cepat. Orang itu menghampiri Liu Wencao dan segera menjura menghormat Liu Guan Jia. Tabib Gu, Liu Wencao mengangguk seraya memandangnya dengan sekilas, lalu berkata, Tabib Gu hendak pergi keluar. Benar, Gu Zhang Feng mengangguk, setelah berpikir sejenak, Ia menjelaskan, aku bukannya tak mau ikut Won muda pulang ke rumah mertuanya, Tapi di rumah memang sedang ada seorang pasien. Mendengar perkataannya itu, Liu Wencao dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya, Lalu berkata, aku sudah tahu, aku tak menyalahkanmu, kau sangat sibuk. Sebenarnya ia mengizinkan Gu Zhang Feng ikut dalam perjalanan itu hanya untuk berbasa-basi saja. Dengan ilmu pengobatannya yang seperti kucing kaki tiga itu, apa gunanya mengajaknya? Lagi pula, dirinya telah mengatur semuanya dengan baik, untuk apa mencari kerepotan yang tak perlu. Akan tetapi Gu Zhang Feng merasa bahwa ia bersikap adil dan penuh pengertian, Maka ia segera memberinya hormat. Lalu berlalu. Begitu keluar dari pintu gebang, Gu Zhang Feng langsung menuju ke pasar barat. Di sana ramai, tentunya ia akan dapat mencari orang yang dicari oleh Xwer. Akan tetapi, Xiang Hari pun berlalu. Jangankan pasar barat, bahkan pasar timur pun sudah dijelajahinya sampai tuntas, Namun ia sama sekali tak mendengar kabar apapun tentang si Lijun itu. Dengan tak berdaya, Gu Zhang Feng yang lelah dan kelaparan melangkah ke dalam sebuah kedai mi kecil di pinggir jalan. Bisnis kedai mi itu berjalan dengan cukup lancar, Di dalamnya duduk beberapa orang, begitu memasukinya, Gu Zhang Feng berdiri di depan tembok dan membaca harga mi yang tertera di atasnya, Lalu berteriak keras-keras, Laopan, pesan satu mangkuk mi sayur. Tak lama kemudian, mi telah datang. Melihat mi yang masih panas, telunjuk Gu Zhang Feng bergoyang-goyang, Lalu sambil mencucup, ia makan mi itu. Aiyo, kakak Ipardu, kita sudah lama tak berjumpa dengan gembira istri pemilik kedai keluar dan menyambut seseorang, Sudah beberapa hari kau tak datang ke tempat kami ini. Apa boleh buat, orang yang dipanggil kakak Ipardu itu, Seorang wanita setengah bayah yang wajahnya penuh senyum, Melangkah ke depan, ia mengenggam tangan istri pemilik kedai, Lalu dengan sangat akrab berkata, Bukankah beberapa hari belakangan ini aku membantu nona keluargasan dari lorong cangking untuk mengurus pernikahannya? Nona keluargasan, istri pemilik kedai itu terkejut, Wanita jelek yang galak itu sudah menikah? Tepat sekali, kakak Ipardu bersama istri pemilik kedai masuk ke dalam ruangan itu, Istri pemilik kedai cepat-cepat menyuruh dapur membuatkan mi untuknya, Lalu kembali duduk bersamanya dan bergunjing berdua. Guzang Feng melirik mereka berdua, menggeleng-geleng, Lalu menundukkan kepalanya dan makan mi, Tapi apa daya, mereka berdua duduk di meja sebelahnya, Dan suara mereka yang sedang bergunjing terus terdengar. Tapi kulihat nonasan masih tinggal di rumah? Apa kau tak tahu, menantu yang mereka cari adalah menantu lelaki yang tinggal di rumah mertua, Setelah melahirkan anak, anak-anak itu semua akan bermargasan. Benarkah, istri pemilik kedai terkejut? Nonasan sudah berusia 28 tahun lebih, perangainya juga terkenal buruk, Tapi ternyata ada orang yang berani menikahinya? Menantu mereka itu seperti apa? Dia seorang ksiucai miskin, boleh dibilang memang cocok, Dia tergila-gila pada nonasan, Sepertinya dia bermargali, Oh, namanya Li Jun. Guzang Feng sedang makan mi, Lalu tiba-tiba mendengar nama Li Jun, Ia pun hampir tersedat. Ia cepat-cepat mengelap mulutnya, Berbalik dan bertanya, Da, da, jie, siapa yang barusan ini kalian bicarakan? Istri pemilik kedai memandangnya, Ia merasa agak jengah, Bagaimanapun juga ia baru saja membicarakan kejelekan nonasan. Kakak Ipardu menatapnya, Lalu bertanya, Apakah orang keluarga San? Bukan, aku sedang mencari Li Jun. Ia berbalik sehingga seluruh tubuhnya menghadap mereka berdua, Yang baru kalian bicarakan itu lorong apa? Aku mencarinya karena suatu hal yang penting. Oh, istri pemilik kedai tersenyum lega, Lorong Changking. Kau tanya orang saja, Pasti tahu. Terima kasih, da, jie. Mendengarnya berkata demikian, Gu Zhang Feng segera bangkit, Si Sami tak dimakannya, Ia menaruh. Sekeping uang kepeng di kursi, Lalu melangkah pergi dengan cepat. Gu Zhang Feng adalah orang yang lahir dan besar di ibu kota, Tentu saja ia tahu di mana lorong Changking itu, Maka ia segera berlari-lari kecil menuju ke tempat itu. Keluarga San termasuk keluarga terpandang, Setelah bertanya-tanya sebentar, Ia pun tiba di depan pintu gerbang rumah keluarga San. Saat itu menjelang senja, Sebuah kereta kuda berhenti di depan pintu gerbang itu, Seorang pemuda tampan terlebih dahulu keluar dari kereta, Lalu ia menjulurkan tangannya untuk membantu seorang wanita yang agak gemuk dan berpakaian bagus turun dari kereta. Gu Zhang Feng segera menemui mereka, Di kepalanya masih ada beberapa helai daun yang baru terjatuh dari pohon, Namun ia sendiri tak mengetahuinya. Wanita itu meliriknya, Lalu dengan jijik menutup hidungnya seraya berkata, Orang ini seorang pengemis, Benar-benar membawa kesualan. Gu Zhang Feng segera memberi penjelasan, Aku bukan hendak minta nasi, Aku hanya, Hanya ingin bertanya tentang seseorang. Wanita itu mundur selangkah, Lalu berkata dengan tak senang, Bicaralah. Aku mencari Li Jun, Jawab Gu Zhang Feng. Mendengar perkataannya itu, Si lelaki ganteng memandangnya dengan ragu-ragu, Lalu dengan hati-hati bertanya, Kau mencari Li Jun? Akulah orangnya. Bagus sekali, Dengan girang Gu Zhang Feng berkata, Apakah kau mengenal nona Xwer? Xwer? Xwer siapa Li Jun makin ragu? Dengan curiga wanita gempal itu bertanya pada Li Jun, Apakah dia kerabatmu? Teman? Li Jun menggeleng, Aku tak kenal dia. Apakah kau mengenalku atau tidak tak penting? Kau kakak sepupu Xwer, Gu Zhang Feng meneruskan, Karena kau Xwer tak bisa makan dengan enak, Dan kalau malam tak bisa tidur. Tanda petik. Li Jun, Mendengar perkataannya itu, Rasa cemburu si wanita gempal langsung muncul, Dari mana kau tiba-tiba punya adik sepupu. Li Jun cepat-cepat menjelaskan, Xwer atau YUR siapa? Aku sama sekali tak punya kerabat seperti itu. Wanita itu menatap Gu Zhang Feng beberapa kali, Lalu tiba-tiba tersadar, Kau menyaruh menjadi kerabat supaya bisa makan dan minum dengan cuma-cuma. Ku beritahu kau, Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Enyah sana. Aku bukan, Gu Zhang Feng berkali-kali menggoyangkan tangannya. Tanpa memandangnya, Wanita itu dengan cepat masuk ke mulut pintu, Lalu memarahi sepasang pengawal yang terjaga di samping pintu, Apa kalian berdua buta? Usir dia setelah itu, Ia mengambil napas dan memandang ke arah Li Jun Seraya berkata, Xiyang Gong, Ayo pulang. Setelah berbicara, Ia menarik Li Jun masuk ke dalam pintu. Xiyang Gong, Ketika Gu Zhang Feng sedang tertegun, Ia didorong keluar oleh para pengawal yang keluar dari pintu. Dengan murung Gu Zhang Feng pulang ke kediamannya. Ketika Xiyang Xiaoxuan melihat masuk ke dalam rumah, Ia segera maju untuk menyambutnya, Lalu bertanya, Tabib Gu, Apakah kau berhasil menemukannya? Gu Zhang Feng memandangnya, Lalu berkata dengan lemas, Aku berhasil menemukannya. Dengan terkejut bercampur girang, Xiyang Xiaoxuan melambaikan lengan bajunya, Lalu kembali bertanya padanya, Bagus sekali. Bagaimana keadaannya sekarang? Dengan jujur Gu Zhang Feng menjawab, Li Jun tak seperti orang yang terpelajar dan bijak seperti yang kau gambarkan itu, Lagi pula perangai istrinya buruk. Apa? Xiyang Xiaoxuan amat terkejut, Istri? Benar, Istrinya. Wajah Xiyang Xiaoxuan nampak tak percaya, Kau salah paham. Dengan sangat tegas Gu Zhang Feng menjawab, Tak mungkin salah, Ia sendiri berkata bahwa ia adalah Li Jun, Dan wanita aneh itu juga memanggilnya Xiyang Gong. Hati Jiang Xiaoxuan seakan tenggelam, Kau pasti salah. Li Jun tak mungkin menikah setelah berbicara, Dengan sedih ia pergi. Dengan wajah bingung Gu Zhang Feng memandang punggung Jiang Xiaoxuan, Dengan tercengang ia bertanya, Memangnya kenapa? Keesokan harinya, Ketika Gu Zhang Feng sedang dengan penuh konsentrasi meracik obat di ruangan tabib, Jiang Xiaoxuan melangkah masuk. Begitu mendengar suara langkah kakinya, Gu Zhang Feng menenggok, Setelah melihat bahwa ia adalah Jiang Xiaoxuan, Ia menasehatinya, Nonak suwe er, Lu kamu belum sembuh, Kau tak bisa sembarangan berjalan atau bergerak. Jiang Xiaoxuan menunduk dan berkata, Tabib Gu, Kapan luka ku akan sembuh? Karena mengira bahwa ia sedang bertanya tentang ilmu penyembuhannya, Gu Zhang Feng segera berkata, Nonak suwe er jangan khawatir, Obat yang ku racik untukmu sangat ampuh, Pasti akan bisa membuatmu sembuh seperti sedia kala. Tabib Gu, Tiba-tiba Jiang Xiaoxuan mengangkat kepalanya, Lalu dengan bersungguh-sungguh menatapnya, Mohon supaya Anda mengganti obatku, Aku ingin sembuh sedikit lebih cepat. Ini, Gu Zhang Feng amat kebingungan, Obat ini sangat ampuh, Aku khawatir kau tak akan dapat menahannya. Aku akan bisa menahannya, Jiang Xiaoxuan berkata dengan keras kepala. Kau, Gu Zhang Feng berpikir sejenak, Lalu bertanya untuk mencari tahu, Apakah kau bermaksud untuk keluar dan mencari Li Jun? Benar, Jiang Xiaoxuan tak menyangkal, Di dunia ini sangat banyak orang yang marga dan nama kecilnya sama, Mungkin yang kau lihat bukan Li Jun yang ku cari? Bisa saja. Tapi, Tanda petik, Aku percaya pada ilmu pengobatanmu, Gantilah obatku, Aku mohon. Melihat sinar matanya yang begitu tulus, Gu Zhang Feng tak bisa berbuat apa-apa dan mengangguk. Baik. Tiga hari kemudian, Di taman bunga Jiang Xiaoxuan seorang diri berlatih berjalan, Namun ia masih berjalan dengan terhuyung-huyung. Tiba-tiba, Ia terpeleset, Ketika ia nampaknya akan jatuh, Sebuah tangan menjulur dan memayangnya, Dialah Gu Zhang Feng. Gu Zhang Feng menghela nafas dan menasah hatinya, Nonak suwe er, Kau harus beristirahat dengan tenang selama beberapa hari untuk memulihkan diri, Tak bisa bertindak dengan semerono. Hari ini kau sudah berjalan selama dua atau tiga si Chen, Kalaupun kau seorang yang sehat, Berjalan terus-menerus seperti itu juga tak baik. Jiang Xiaoxuan tersenyum dan menggeleng, Lalu berkata, Kau jangan khawatir, Tabib Gu, Aku sudah tak tahan berbaring di ranjang terus, Biarkan aku mencobanya. Gu Zhang Feng tak bisa berbuat apa-apa, Ia hanya bisa berkata, Berjalanlah dengan perlahan, Aku akan menemanimu. Sambil menahan sakit, Jiang Xiaoxuan berjalan dengan sesekali berhenti, Melihatnya Gu Zhang Feng sangat iba padanya, Maka ia tak bisa menahan diri untuk menesahatinya, Jangan memaksa dirimu sendiri, Menemui Li Jun juga tak usah dilakukan sekarang juga. Sambil menggertakan gigi, Jiang Xiaoxuan terus berusaha untuk berjalan, Aku bisa berjalan. Melihat wajahnya, Gu Zhang Feng gamdiam menghela nafas, Nonak Su R kelihatannya lemah, Namun hatinya penuh tekat, Benar-benar seorang gadis baik yang jarang ditemui. Dirinya. Bahkan berpikir bahwa seandainya dirinya adalah Li Junnya akan sangat bahagia. Malam itu, Gu Zhang Feng menuangkan semangkuk obat, Lalu memberikannya pada Ksue R, Namun tak nyana, Begitu ia masuk melalui pintu, Ia melihat Jiang Xiaoxuan telah membereskan kopernya, Ia pun langsung tertegun, Setelah berpikir sejenak, Sambil membawa obat ia berjalan menghampirinya, Lalu berkata, Nonak Su R, Aku datang membawakan obat untukmu, Apakah kau sudah merasa agak lebih baik? Mendengar suaranya, Jiang Xiaoxuan menghentikan gerakan tangannya, Memandangnya, Lalu berkata, Aku sudah jauh lebih baik, Aku baru saja hendak mencarimu untuk mengucapkan selamat tinggal. Gu Zhang Feng menaruh obat yang dibawanya, Lalu cepat-cepat menghalanginya, Tak bisa begitu, Walaupun luka luarmu sudah agak lebih baik, Namun tubuhmu masih sangat lemah, Harus berbaring di ranjang untuk memulihkan diri, Dan juga harus rajin minum obat, Tak boleh sampai kambuh lagi, Aku akan membuatkan rencana penyembuhan yang terperinci untukmu. Sakitku adalah sakit hati, Aku sendiri juga tahu. Jiang Xiaoxuan agak murung, Ia kembali berkata, Kau harus segera pergi untuk membereskan urusanku, Kalau tidak sakitku tak akan bisa sembuh. Obat untuk menyembuhkan sakit hati juga ada dalam rencana penyembuhanku, Gu Zhang Feng cepat-cepat berkata untuk menjegahnya. Tapi aku tak cuma sakit hati, Setiap malam aku juga tak bisa tidur. Penyakit tak bisa tidur, Aku, Aku juga dapat menyembuhkannya, Aku mempunyai resep rahasia obat penenang. Tabib Gu, Apakah kau belum mengerti juga Jiang Xiaoxuan berkata dengan terus terang, Maksudku bukan itu, Maksudku, Setiap hari aku sangat cemas, Setiap malam wajahku penuh air mata. Oh, Gu Zhang Feng tiba-tiba tersadar, Sambil mengangguk Ia berkata, Aku juga punya obat tetes untuk menyembuhkan mata. Selain itu dadaku sakit, Napasku pendek-pendek, Kepalaku sakit, Sering bermimpi buruk, Kaki dan tanganku dingin seperti es, Hatiku sakit, Keempat anggota tubuhku lemas. Tanda petik, Akan tetapi semakin lama mendengarkannya, Gu Zhang Feng makin bersemangat, Kau tak usah khawatir, Gejala-gejala ini semua dapat ku sembuhkan, Oleh karenanya aku akan membuat rencana penyembuhan khusus untukmu. A.I. Jiang Xiaoxuan tak sanggup menjelaskan lagi, Aku sudah bicara begitu banyak, Tapi kau masih tak paham, Intinya, Aku harus meninggalkan tempat ini. Tentu saja aku paham, Aku bukan jenis tabib yang hanya menyembuhkan sakit kepala atau sakit kaki, Aku paham bahwa tak peduli bagian tubuh manusia apa yang bermasalah, Masalah itu tak dapat dilihat secara terpisah, Melainkan harus disembuhkan secara menyeluruh. Saat ini, Jiang Xiaoxuan telah benar-benar tak tahan lagi, Dengan histerisya berseru, Kau tak mengerti, Aku menjadi begini karena seseorang, Asalkan bisa menemukannya, Penyakitku akan sembuh. Aku tahu, Dengan lugu Gu Zhang Feng menggaruk-garuk kepalanya, Orang itu adalah Li Jun, Kau ingin mencarinya, Benar tidak? Benar, Aku ingin mencari Li Jun dan menanyainya dengan jelas, Kalau tidak masalah ini seperti batu besar yang menindih hatiku, Dan sakitku selamanya tak akan dapat sembuh. Aku tahu, Sebenarnya aku hendak memberitahumu, Bahwa sakitmu bisa disembuhkan secara tuntas. Aku bermaksud untuk membantumu. Kalau kau ingin menyembuhkanku, Care yang terbaik ialah mengajakku mencari Li Jun. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa lagi. Aku akan mengajakmu pergi, Tapi kau harus berjanji, Bahwa setelah pulang kau harus membiarkanku mengobatimu. Benarkah benar? Jiang Xiaok Xuan merasa berterima kasih, Ia mengangguk-angguk, Terima kasih banyak tabib Gu. Pagi-pagi keesokan harinya, Sebuah kereta yang sederhana berhenti di mulut pintu rumah keluargasan di lorong cangking. Gu Zhang Feng membuka tirai kereta untuk melihat keluar, Lalu berpaling ke Jiang Xiaok Xuan dan berkata, Disinilah tempatnya. Begitu melihatnya, Kau akan langsung tahu apakah dia itu Li Jun yang kau cari atau bukan. Ya, dengan perasaan galau, Jiang Xiaok Xuan turun dari kereta. Ia berdiri di depan pintu gerbang rumah keluargasan Dan dengan seksama mengamatinya, Ia memandang pintu gerbang yang hitam pekat itu, Lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya, Tepat ketika telapaknya itu hendak memukul daun pintu, Ia tiba-tiba berhenti dan dengan cepat menurunkan tangannya, Lalu melangkah kembali dengan cepat. Aku memang benar-benar kebingungan, Bagaimana aku bisa mencurigai Li Jun dengan berpura-pura lega, Jiang Xiaok Xuan berkata pada Gu Zhang Feng, Orang ini tak mungkin dia. Gu Zhang Feng cepat-cepat turun dari kereta, Lalu menariknya dan berkata, Ayo, lihatlah baik-baik, Kalau-kalau itu memang dia. Dengan yakin, Jiang Xiaok Xuan menggeleng-geleng, Tak mungkin. Li Jun tak mungkin menghianatiku, Aku percaya padanya. Melihat wajahnya, Gu Zhang Feng tahu bahwa Kalau Jiang Xiaok Xuan tak melihat dengan metu kepalanya sendiri, Ia tak akan menyerah, Maka tanpa berkata apa-apa lagi, Dirinya segera menariknya ke depan pintu rumah keluarga Sansraya berkata, Tapi kau masih harus melihatnya. Dengan gelisah Jiang Xiaok Xuan meremas-remas sapu tangannya, Ia tak tahu harus berbuat apa. Melihatnya, Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Gu Zhang Feng mengetuk pintu. Pintu Wisma itu pun terbuka, Seorang lelaki tampan muncul di mulut pintu, Begitu melihat Jiang Xiaok Xuan, Ia langsung tertegun, Setelah itu, Dengan secepat kilat dan sangat hati-hati, Ia memandang ke dalam Wisma. Kenapa bisa kau yang datang ke sini? Nada suara Li Jun terdengar sangat kesal. Ini memang aku, Kata Jiang Xiaok Xuan, Ia tak tahu apakah hatinya girang atau pedih. Saat ini, Suara seorang wanita terdengar dari dalam Wisma, Siang Gong, Siapa itu? Kita harus cepat sedikit, Kalau tidak kita akan terlambat datang kejamuan makan malam nona liu. Oh, Aku sudah tahu, Dengan tegang Li Jun menjawab, Setelah berpikir sejenak, Ia berkata, Aku sedang menanyakan jalan. Saat itu Jiang Xiaok Xuan baru saja sadar bahwa pakaian Li Jun rapi, Bandulan kumala yang tergantung diikat pinggangnya berdenting-denting, Agaknya ia baru saja hendak pergi dan kebetulan bertemu dengannya. Akan tetapi, Perkataan Siang Gong itu seakan bagai pisau tajam yang menghunjam ke hati Jiang Xiaok Xuan, Perasaan itu menyakitkan dan menekan, Bagai tulang ikan yang menusuk tenggorokan, Tidak, Seharusnya bagai tulang ikan yang menusuk hati. Dengan tak percaya ia menatap Li Jun, Lalu dengan tersedus dan berkata, Kau benar-benar telah menikah? Li Jun tak berani memandangnya dan hanya berkata, Kau mencari orang yang salah. Setelah itu ia menutup pintu. Sambil menangis, Jiang Xiaok Xuan tersenyum, Ia berusaha menghalangi dengan tangannya, Sehingga hampir terjepit pintu. Melihat kejadian itu, Gu Zhang Feng cepat-cepat maju ke depan, Menarik tangan Jiang Xiaok Xuan, Lalu memeriksanya, Dengan sedih ia bertanya, Apakah kau terjepit? Sakit tidak? Dengan apatis Jiang Xiaok Xuan menarik tangannya, Lalu dengan tertegun menatap Li Jun, Ternyata memang benar kau, Ternyata kau benar-benar telah menikah, Kau sudah punya istri, Dan melupakan janjimu untuk bersama denganku. Li Jun sangat malu, Tanpa berkata apa-apa, Mereka saling bertatap muka. Saat itu, Seorang wanita gempal yang kepalanya penuh perhiasan emas, Memburu keluar, Tanpa berkata apa-apa, Ia menampar Jiang Xiaok Xuan dua kali, Kau wanita liar ini datang dari mana? Kalau ada yang ingin kau katakan, Katakanlah padaku. Aku adalah istri Li Jun yang setelah diperintahkan ayah ibuku, Dan dengan perantaraan mak comblang, Dinikahi secara sah. Jiang Xiaok Xuan terpanas setelah dipukul oleh raksasi itu, Bermargasan itu, Ia geram sekaligus jengah, Untuk beberapa saat ia tak kuasa berbicara. Gu Zhang Feng cepat-cepat menghadang di depannya, Lalu berseru pada raksasi bermargasan itu, Apa yang kau lakukan? Kalau ada yang ingin kau katakan, Katakan saja. Seorang budiman menggunakan lidahnya bukan kepalanya, Dia masih sakit. Raksasi itu tertawa, Tusuk kode emas di kepalanya berayun-ayun, Daging jenagunya yang berlipat-lipat bergoyang-goyang, Orang lain menganiayaku di pintu rumah sendiri, Dan masih menyuruhku berbicara lagi, Benar-benar lucu. Orang sakit? Orang sakit masa berani mengodala laki milik orang lain? Menurutku ia memang benar-benar sakit. Jiang Xiaok Xuan tak menyangka bahwa istri Li Jun ternyata adalah orang yang buruk kerupa dan kasar kelakuannya. Dan masih ditambah lagi dengan tamparan raksasi bermargasan itu, Dan perkataannya yang tak enak didengar, Ia merasa guntur seakan membelah hatinya, Sehingga hatinya hancur berkeping-keping dan terbakar hingga hampir tak bersisa. Ia hampir ambruk di pelukan Gu Zhang Feng, Ia beberapa kali membuka mulutnya, Namun tak bisa bersuara. Melihat raut wajahnya, Gu Zhang Feng merasa iba, Dengan putus asa ia memohon pada Li Jun, Li Gong Zi, Apakah kau bisa bicara agak cepat sedikit? Dengan wajah pucat pasi, Li Jun memandangnya, Memandang istri di sampingnya, Lalu mengeraskan hatinya dan berkata, Perkara besar seperti pernikahan sudah tentu didukung oleh ayah ibu dan juga diatur melalui perantaraan Mak Comblang. Setelah berbicara, Ia melihat Jiang Xiaoxuan, Lalu berkata dengan amat jelas, Sebelum ini boleh dikatakan bahwa kita hanya bercanda saja, Jangan menganggapnya sungguh-sungguh. Dengarkanlah, cepat enyah sana, Kalau kau masih berani menganggu lagi, Aku tak akan sungkan-sungkan lagi. Dengan bengis si raksasi melangkah ke depan dan mengayun-ayunkan tinjunya, Gu Zhang Feng segera melindungi Jiang Xiaoxuan dengan menaruhnya di belakang punggungnya. Aku, dan kau, sama sekali tak punya perasaan apapun. Setelah mengucapkan perkataan itu, Li Jun menarik lengan si raksasi dengan mesra, Kembali ke dalam halaman, Lalu menutup pintu keras-keras. Perkataan itu bagai sebuah godam yang memukul keras-keras tubuh Jiang Xiaoxuan, Dengan lemah siat terjatuh ke tanah, Matanya kabur, Ia benar-benar putus asa. Gu Zhang Feng cepat-cepat memayangnya, Hendak mengendongnya. Akan tetapi, Dengan metunanar, Jiang Xiaoxuan mengumam pada dirinya sendiri, Ia berkata bahwa di langit kami akan menjadi sepasang burung biei, Sedangkan di bumi menjadi pohon yang rantingnya saling bertautan, Ia berkata bahwa begitu ia tiba di ibu kota, Ia akan segera melapor pada ayah ibunya, Lalu mencari Mak Comlang untuk datang ke rumahku dan melamarku, Ia berbicara dengan amat sungguh-sungguh, Bagaimana bisa cuma bercanda? Ksue R, kau jangan terlalu sedih, Mungkin dia mempunyai suatu kesulitan yang sulit dikatakan Gu Zhang Feng segera menghiburnya. Kesulitan yang sulit dikatakan Sam Lil menahan air matanya, Jiang Xiaoxuan tersenyum getir, Ia punya kesulitan yang sukar dikatakan apa? Barusan ini kau juga telah melihat bahwa keadaannya sangat baik, Dan telah menikahi seorang istri. Ia tak punya keberanian untuk mengakui semua yang telah terjadi di antara kami berdua, Bahkan, ia menghapus air matanya, Lalu perlahan-lahan duduk, Apa kau tak dengar perkataannya? Ia berkata bahwa, Di antara kami berdua, Sama sekali tak ada perasaan apapun. Gu Zhang Feng menghela nafas dan berkata, Akan tetapi melihat pengantin baru tertawa, Dan kekasih lama menangis, Adegan semacam ini sebelumnya baru pernah ku saksikan di dalam buku-buku. Dia juga berkata, Dalam kehidupan dan kematian kita terpisah dan berjauhan, Namun aku berjanji padamu, Aku akan mengandeng tanganmu dan kita akan menjadi tua bersama, Namun tak nyana setelah setengah tahun lebih berlalu, Hatinya telah berubah. Jiang Xiaok Xuan menggeleng, Lalu bangkit dengan bertumpu pada lengan Gu Zhang Feng yang sedang memayangnya, Wajahnya penuh senyum berduka, Namun air matanya tak henti-hentinya jatuh bercucuran bagai mutiara yang berjatuhan dari seutas kalung yang putus, Hahaha, Seumur hidup kedengarannya begitu lama, Tapi ternyata hanya sebuah lelucon saja. Ai, Mau tak mau Gu Zhang Feng menghela nafas dengan penuh perasaan, Orang zaman dahulu juga berkata, Cinta di antara pria dan wanita mengalir ke arah yang berlainan. Kembang sepatu kemarin, Hari ini berubah menjadi rumput patah. Jiang Xiaok Xuan tersenyum dingin, Dengan terhuyung-huyung, Ia melangkah ke arah kereta, Kembang sepatu kemarin, Hari ini berubah menjadi rumput patah, Kau mengatakannya dengan sangat baik. Hahaha, Hahaha, Suara tawanya perlahan-lahan berubah dari tawa dingin menjadi tawa terbahak-bahak, Hanya sebuah lelucon, Aku hanya bermimpi di siang bolong saja, Hahaha, Hahaha, Melihat raut wajah Jiang Xiaok Xuan yang seakan gila itu, Gu Zhang Feng sangat terkejut, Nonak Sui Er, Kau kenapa? Jangan membuatku takut. Jiang Xiaok Xuan tertawa-tawa sendiri, Berlutut di atas tanah, Lalu menangis terseduh-seduh. Gu Zhang Feng cepat-cepat menariknya berdiri, Nonak Sui Er, Cepat berdiri, Tanah dingin. Akan tetapi Jiang Xiaok Xuan seakan tak bisa berpikir, Ia tak mau bangkit, Dan terus berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Gu Zhang Feng tak bisa berbuat apa-apa, Ia terpaksa berjongkok di atas tanah untuk menemaninya. Aku menempuh perjalanan seribu li lebih untuk mencarinya, Demi dia, Tanpa memperdulikan apapun, Aku melarikan diri dari rumah, Demi dia aku hampir ditangkap orang jahat, Semua ini tak ku sesali, Tapi, Dia, Dia kenapa bisa menikahi orang lain, Kenapa ia bisa memperlakukanku seperti itu? Melihatnya seperti itu, Gu Zhang Feng hanya bisa menghiburnya, Menangis sajalah, Kalau kau menangis kau akan merasa sedikit lebih baik. Kalau tidak, Pukulah aku dua kali untuk melampiaskan kemarahan, Bagaimana? Sambil bersandar Jiang Xiaok Xuan bersandar di bahu Gu Zhang Feng, Sambil menangis, Ia memukul-mukul pelan dada Gu Zhang Feng untuk melampiaskan amarahnya Dan melepaskan tekanan dalam lubuk hatinya, Penipu, Penipu, Dia ternyata seorang penipu besar, Keparat besar. Tanda petik, Keributan yang ditimbulkannya perlahan-lahan menarik perhatian para pejalan kaki, Mereka menunjuk-nunjuk Jiang Xiaok Xuan dan Gu Zhang Feng. Ini nona dari keluarga mana, Kenapa menangis dengan begitu sedih? Sebenarnya ada apa? Masih bertanya juga, Seorang gadis lugu yang tergila-gila pada seorang pria yang tak setia, Ini cerita kuno. Cekka cekka cekka, Apa-apaan ini, Di jalan raya begini tarik menarik dan menangis mengerung-gerung, Moralitas publik sekarang ini, Moralitas publik sekarang ini. Tanda petik, Mendengar perkataan mereka, Jiang Xiaok Xuan menunjuk ke arah para pejalan kaki sambil menangis, Kalian semua datang dan lihatlah, Aku memang seorang bodoh, Aku memang sebuah lelucon, Orang terbodoh di kolong langit, Lelucon terlucu di kolong langit. Gu Zhang Feng menghiburnya sambil mengelus-elus kepalanya, Menangislah, Menangislah, Setelah menangis kau akan baik, Keluarkan saja tangismu, Semuanya baik-baik saja. Tanda petik, Maka Jiang Xiaok Xuan pun menangis dan berbicara, Melampiaskan perasaannya, Setelah itu akhirnya ia ambruk di pelukan Gu Zhang Feng. Ai, Dengan iba Gu Zhang Feng menyekair matanya, Lalu dengan lembut mengendongnya, Mengendongnya naik ke kereta kuda. Rombongan kereta Wisma Jin yang mewah berjalan di bawah sinar mentari yang trik dengan megahnya. Para gadis pelayan, pelayan pria, Dan bahkan para pengawal yang mengiringi mereka semua bersikap santai, Seakan sedang bertamasya. Di dalam kereta kuda, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin duduk saling berhadapan muka, Yeu Kilin memandang wajah Jin Yuan Bao di depannya yang nampak tak senang itu, Makin lama dilihat, Wajah itu nampak makin akrab, Makin lama ia merasa bahwa Jin Yuan Bao sangat mirip dengan ibunya sendiri, Maka ia tak bisa menahan diri untuk tak tersenyum lebar. Jin Yuan Bao melengos untuk menghindari pandangan matanya. Namun Yeu Kilin bersandar dengan santai di kursi kereta dan terus memandangnya sepuasnya. Karena tak bisa berbuat apa-apa untuk menghindari tatapannya, Jin Yuan Bao bertanya dengan kesal, Apa di wajahku ada bunga? Tentu saja tidak, Yeu Kilin tersenyum, Tapi kau sangat mirip dengan ibu. Jin Yuan Bao mengulirkan matanya, Omong kosong. Metu burung hang yang sama, Batang hidung tinggi yang sama, Bahkan dagumu juga persis sama, Misalnya di sini, Yeu Kilin berbicara sambil menggerak-gerakan tangannya, Lalu tiba-tiba menjulurkan tangannya hendak meraba dagunya. Jin Yuan Bao cepat-cepat menghindar dengan gesit, Sambil menunduk ia berseru, Duduklah baik-baik, Jangan bergerak-gerak. Aiyo, Aiyo, Picik sekali, Aku cuma ingin mengatakan padamu di bagian mana kau mirip dengan ibu, Menurutmu aku mawapa. Hah, Jin Yuan Bao berusaha menyerangnya, Menurutmu wanita yang berani menarikan tarian erotis di malam pengantin ingin berbuat apa? Jangan beralasan bahwa ruang di dalam kereta sempit atau kereta terguncang karena jalan rusak untuk sengaja bersandar di dadaku. Dengan kesal Yew Kilin memelah diri, Jangan besar kepala, Aku mana suka menempel di tubuhmu namun tak nyana, Sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Kereta itu terguncang keras, Yew Kilin yang tak sempat berjaga-jaga tak bisa berpegangan dan terjatuh dari tempat duduknya, Dan langsung mendarat di pelukan Jin Yuan Bao. Sambil mengangkat alisnya, Jin Yuan Bao memandangnya, Ekspresi wajahnya amat seba. Yew Kilin berusaha keras untuk duduk dengan tegak, Namun kereta itu masih berguncang-guncang, Sehingga untuk sesaat ia tak bisa bangkit. Jin Yuan Bao menunduk dan dengan dingin melihatnya berusaha untuk duduk, Lalu mendadak dengan kasar mendorongnya. Yew Kilin yang tiba-tiba didorong olehnya, Kepalanya membentur atap kereta, Seketika itu juga ia berseru dengan marah, Kau ini kenapa begini? Jin Yuan Bao meliriknya, Yew Kilin mengelus-elus dahinya yang agak merah, Tanpa mengalihkan pandangan matanya Jin. Yuan Bao memandangnya, Kan aku sudah bilang, Jangan bersandar di tubuhku. Kau, Dengan gusar Yew Kilin menaptapnya. Jin Yuan Bao membalasnya dengan mengerutkan dahinya dengan marah. Mereka berdua pun saling pandang dengan geram, Akan tetapi setelah saling memandang untuk beberapa saat, Yew Kilin tersenyum, Ya, Sudah. Kau kemaafkan. Wajahmu kalau marah sangat mirip dengan ibu. Idiot, Jin Yuan Bao memelototinya, Lalu berpaling dan melihat keluar jendela. Setelah memandanginya terus-menerus, Yew Kilin pun bosan, Ia membuka tira jendela, Lalu mulai melihat pemandangan alam di luar jendela. Akan tetapi, Sekonyong-konyong Jin Yuan Bao membuka mulutnya dan berkata, Jangan berpikir bahwa kalau kau terus mengingatkanku akan ibuku, Aku akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu. Yew Kilin membalas menaptapnya, Tapi tak berkata apa-apa. Dengan acuh tak acuh, Ia menarik nafas dalam-dalam, Udara benar-benar segar. Sudut-sudut bibirnya membentuk seulas senyum yang misterius. Dengan lirih ia mengumam pada dirinya sendiri, Suasana hati nona ini sangat baik, Aku tak ingin bertengkar denganmu. Melihat Yew Kilin mengacuhkannya, Jin Yuan Bao pun enggan menanyainya lebih lanjut, Ia kembali memandang keluar jendela, Bersandar di bantalan yang empuk, Lalu memejamkan matanya untuk menenangkan diri. Akan tetapi saat ini, Di tepi jalan raya tiga orang bertopeng Yang mengenakan pakaian hitam bersembunyi di balik semak-semak, Dengan sesekali berhenti mereka mengikuti kereta itu, Di antara mereka terdapat seorang berperawakan gemuk yang nampak lain sendiri. Dengan bersusah payah, Mereka tiba di sebuah hutan, Dan rombongan kereta itu pun akhirnya berhenti, Sepertinya untuk beristirahat sejenak. Melihatnya, ketiga orang itu cepat-cepat duduk di atas tanah, Dengan napas terengah-engah mereka melepaskan hawa panas dalam diri mereka. Setelah membuntuti kereta dengan kera demikian selama setengah hari, Akhirnya seseorang di antara mereka mengerutu, Seseorang yang bertubuh kurus berlari ke sisi orang gemuk itu, Lalu bertanya, Kak Panghau, Sebenarnya ini misi apa? Kenapa kita bertiga membuntuti mereka seperti ini? Tak dari dekat dan juga tak dari jauh? Rombongan kereta ini juga aneh, Sebentar berhenti sebentar berjalan, Sama sekali tidak menentu. Si gemuk menarik kain yang menutupi wajahnya, Nampaklah sebuah wajah yang lugu, Dia adalah Panghu. Dengan napas terengah-engah, Ia memandang kereta yang paling megah di antara rombongan kereta itu, Lalu berkata, Ini adalah sebuah misi yang baik, Ayo cepat menyusul mereka, Lebih jauh sedikit. Tanda petik, Orang yang bertubuh kurus dan kecil itu langsung tak senang, Gerutunya, Bukan cuma lebih jauh sedikit. Mereka punya roda, Kita cuma punya sepasang kaki. Seekor kuda pun kita tak punya. Huf, huf, Itu karena, Karena, Kita tak punya uang untuk membelinya Panghu menyeka keringatnya. Kak Panghu, Untuk melakukan hal ini, Mereka memberimu berapa banyak uang? Mau minta uang bagaimana? Dia adalah adik perempuan, Eh, Adik lelaki, Yang sejak kecil tumbuh besar bersamaku. Sebenarnya adik perempuan atau lelaki, Dengan sangat gelusar orang yang bertubuh kurus dan kecil itu berkata, Adik lelaki atau perempuan juga tak mungkin tak memberi uang. Hal itu akan merusak rasa persaudaraan. Tepat pada saat itu, Rombongan kereta itu perlahan-lahan berjalan, Sambil terengah-engah, Panghu cepat-cepat berdiri, Menarik kain penutup wajahnya hingga tertutup, Menunjuk ke arah rombongan itu, Lalu berkata, Lihat kereta itu tidak? Lihat peti itu tidak? Begitu mendengar perintah, Ambil peti itu dan bawah kabur. Begitu mendengar perkataannya itu, Si kurus seakan habis minum darah ayam, Ia melangkah ke depan dengan cepat. Kereta kembali bergoyang-goyang, Yeu Kilin menguap, Lalu menutup tira jendela. Walaupun pemandangan di luar jendela tak jelek, Namun setelah melihatnya terus-menerus, Semua orang juga akan menjadi bosan melihatnya. Ia melirik Jin Yuan Bao yang juga sama-sama bosan, Menjulurkan kakinya dan menendangnya dengan pelan, Lalu berkata, Eh, aku bertanya padamu, Kau pasti sangat menyayangi ibumu, Iya? Jin Yuan Bao meliriknya dengan hambar, Tentu saja. Kenapa? Tanya Yeu Kilin. Omong kosong apa ini? Jin Yuan Bao hendak mengucapkan beberapa kata untuk menyindirnya, Namun, Selagi ia membuka mulutnya, Dilihatnya bahwa wajahnya serius, Maka ia pun terpaksa menjawabnya dengan sungguh-sungguh pula, Ibu dilahirkan di keluarga terpandang, Setelah ayah meninggal dunia, Ia tak mau menikah lagi, Dan seorang diri memimpin keluarga Jin, Keluarga Jin tak hanya tak mengalami kemunduran dan malahan di tangannya hari demi hari makin maju. Aku hanya pernah melihat seorang wanita bangsawan yang kuat dan bijaksana seperti itu, Yaitu ibuku.